Sementara itu, pada Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pegunuhan Arfak, Pemdah telah menganggarkan dana senilai Rp38 miliar untuk pembangunan 166 unit rumah layakuni bagi masyarakat asli Papua, khususnya suku asli Arfak. Rumah layakuni tersebut akan dibangun menyebarki 166 kampung dengan menggunakan anggaran Otsus Murni. Pemerintah Kabupaten Pegunuhan Arfak kembali menganggarkan dana untuk pembangunan 166 unit rumah yang tersebar di 66 kampung di tahun 2019. Sementara dana yang dianggarkan untuk 166 unit rumah tersebut senilai Rp38 miliar yang berada di Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Pegunuhan Arfak. Selain Dinas Perumahan, menurut Bupati Pegunuhan Arfak Yosya Saroi, pembangunan rumah layakuni dengan berbagai tipe juga akan dibangun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pegunuhan Arfak. Kesemuanya itu menurut Bupati akan nampak dalam laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD di tahun 2020 dan 2021 mendatang. Kita berharap ya dana otos yang ada juga kita harus membangun dan juga rumah ya, rumah. Karena misi kita itu untuk rumah kepada warga masyarakat. Kita tahun ini kita anggarkan juga dana sebesar Rp38 miliar juga di Dinas Perumahan Rakyat untuk membangun 166 unit rumah kepada warga masyarakat. Tetapi dia tersebar ke 166 kampung. Selain menyangkut anggaran kegiatan, Pemda Pegunuhan Arfak juga telah membuka pengumuman seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama Eselon 2B untuk tujuh posisi jabatan. Ketujuh posisi jabatan Eselon 2B tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perhubungan Perikanan dan Pertanahan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala BPBD, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Badan KPGWN dan Pengembangan SDM. Ketujuh posisi jabatan ini selama ini hanya diisi dengan pelaksana tugas sehingga membuat Pemda Pegunuhan Arfak membuka seleksi terbuka bagi ASN yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Panitia Seleksi. Menurut Bupati, seleksi ini terbuka untuk umum, tanpa ada pembatasan dari luar Pegunuhan Arfak. Namun perlu juga dipertimbangkan keberpihakan kepada orang asli Papua dengan mengacu pada Undang-Undang Otsus serta karakteristik suatu wilayah. Akan tetapi Bupati tidak akan mengintervensi Panitia Seleksi karena semuanya telah diserahkan kepada Panitia Seleksi yang diketahui oleh Sekda Kabupaten Pegunuhan Arfak. Kelelang jabatan ini sebenarnya terbuka untuk umum. Tapi pasti ada alasan-alasan yang mendasar seperti ada Undang-Undang Otsus, terus ada keberpihakan kepada orang asli Papua, ya itu juga. Tapi yang jelas ini kita lelang jabatan ini untuk umum. Ya karena alasan pertama tadi pasti yang Undang-Undang Otsus khususnya dan juga karakteristik wilayah ini, budaya, adat, dan tradisi ini kita harus mempertimbangkan. Tapi itu saya kembalikan ke tim seleksi. Diketahui kalau selama ini ketujuh jabatan Eselon 2B tersebut hanya diisi dengan pejabat pelaksana tugas karena ada beberapa kepala dinas yang telah pensiun, pindah tempat tugas ke Kabupaten Wanagwari maupun Provinsi Papua Barat serta juga ada yang telah meninggal dunia. Dari Pegunungan Arfag, Yusuf Tandi mengabarkan.